Tanda dia menyukaimu tapi malu mengatakannya Ya mungkin dia merasa kamu itu perfect di mata dia Sedangkan di mata dia dia penuh dengan kekurangan Atau memang dia orangnya pemalu Ataupun pesimis Tapi whatever lah Apapun alasannya Nah kamu minimal tahu Kalau dia menyukaimu Siapa tahu dia tipekal kamu Siapa tahu kamu juga punya hati yang sama sama dia So ada lima tanda dia menyukaimu Tapi malu mengatakannya Yang pertama Lihatlah Ada antusias Ada semangat yang dia tunjukkan Ekspresi dia Tiap kali komunikasi Ataupun ketemu kamu Jadi gak bisa dipungkiri Ekspresi seseorang Ketika dia jatuh cinta Semangat Antusias Itu ekspresi yang biasa terjadi ketika seseorang jatuh cinta Itu yang pertama Nah kemudian yang kedua adalah Dia suka senang banget menatap kamunya Baik secara terang-terangan Ataupun secara sembunyi-sembunyi Dia senang menatap kamunya Saya percaya Istilah begini Mata itu bisa berbicara Saya percaya itu Orang bisa menggambarkan perasaannya Rasa kagumnya Hormatnya Dari cara dia menatap Jadi coba perhatikan teman-teman Bagaimana dia menatapmu Apakah raut wajahnya senang Apakah ada satu kebanggaan Dan apakah ada satu harapan yang Dia tujukan kepadamu Tanda bahwa dia menyukai kamunya Itu yang kedua Nah kemudian yang ketiga Tanda dia menyukaimu Tapi malu mengatakannya Yang ketiga adalah Dia begitu mendengarkan kamunya Dari mana kamu bisa tahu Coba deh Waktu kamu pengen cerita sama dia Pengen curhat sama dia Oh dia dengerin kamu Dia dengerin kamu Mau dia lagi ada masalah Waktu dia lagi mungkin lagi sibuk mungkin Tapi dia tetap menyempatkan waktu Untuk dengerin kamu Mau dia lagi capek kah Apakah Mau istirahat kah Tapi begitu kamu pengen cerita Pengen curhat Dia selalu dengan senang hati Untuk dengerin kamu Jadi benar-benar dia pendengar yang baik Secara khusus untuk dirimu Itu yang ketiga Nah kemudian yang keempat Tanda dia menyukaimu Tapi malu mengatakannya Yang keempat adalah Dia selalu berusaha Untuk kemudian bisa Ada di dekatmu Maksudnya apa itu Jadi waktu kalian Dalam satu kegiatan Satu event Atau anggap lah kalian satu kantor Setiap kali Satu kegiatan Yang berkumpul Termasuk kamu dan dia Dia selalu Ada di dekatmu Jadi Kamu gak bisa bilang Oh itu biasa Oke Kalau satu dua kali Itu biasa Tapi kamu coba amati Kenapa Sampai kamu muncul Di hatimu Kok dia selalu ada di dekatku Kalau satu dua kali Mungkin itu biasa Tapi kalau berkali-kali Dia selalu ada di dekatmu Menendakan bahwa Dia ada perasaan Sama kamunya Itu yang keempat Dan yang terakhir Yang kelima Tanda dia menyukaimu Tapi malu mengatakannya Lihatlah Sikapnya Ekspresinya Pasti dia kelihatan Salting Ataupun Saltingkah Karena Dia berada Atau dekat Atau berkomunikasi Dengan orang yang begitu Dia sukai Jadi Itu biasa terjadi Saltingkah Oke Ini boleh saya bagikan Tetap semangat God bless you